Halo, Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Nika dari channel Youtubenya Biji Hitam Hari ini kita kedatangan sebuah grinder Grinder untuk espresso dari merk OVA Dari Nyago2Hardware Kita bakalan unboxing dan review sekalian ngetest Kehebatan dan ketangguhan grinder ini Tapi ini grinder versi rumahan lah ya Nanti kita langsung bongkar sendiri Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini Dengan geramasi kopinya disi Dan bersih Biasanya perkafingan penabang terhadap Oke teman-teman, bakalan kita langsung unboxing ya Jadi ini pengirimannya dari Jakarta Dan menurutku untuk masalah pengiriman Safety sih, pakai bubble wrap Langsung kita buka Untuk informasi, ini grinder Kalau kemarin aku sempat juga review mesin dari OVA Jadi grinder ini bisa kalian jadikan pasangan Mesin OVA yang udah pernah aku review Itu linknya ada disini nanti ya Untuk review mesin OVA Linknya aku buat disini Jadi ini bisa kalian buat pasangannya nanti Oke Jadi seperti ini Oke, jadi seperti ini Kira-kira penampakan grindernya Oke teman-teman, jadi ini mereknya OVA Sama seperti mesin kemarin Coffee grinder Digital Silas Dan ini adalah seri CG05 Made in China Jadi ini grindernya made in China Dan ini pasangan untuk mesin ekspreso rumahan juga Dan ini kategori grinder rumahan Oke Langsung kita buka dan kita lihat apa aja isinya Oke Yang pertama kita dapat Kartu garansi Kemudian ada Instruksi kart Manual book Dapat manual book Nanti disini keterangannya ya Segala macem Cara pakaiannya dan lain-lain Kemudian langsung kita buka Grindernya Oke Kosong ya Kosong ya Kosong ya Jadi ini isinya Langsung kita lihat apa aja yang bakalan kita dapat Jadi ini aku dapatnya Dikiriminnya warna silver Dengan perpaduan warna putih Ini langsung kita buka plastiknya Oke Cakep ya Desainnya ya Minimalis Untuk di dapur rumah Cocok lah ini Di dapur rumah Yang pengen kopi tiap hari Ini Kelihatan mewah Dan minimalis Karena ada Perpaduan Standless ya Jadi ini bukan silver sih Lebih ke warna Standless Apa aja yang bakalan kita dapat Kalau kita beli ini Yang pastinya pertama Satu unit Kova Grindr Digital Silas Ini satu unit ini Kemudian ada Tampungan kopi Jadi ini untuk tampungan kopinya nanti di bawah Kemudian kita dikasih Ini Dikasih ini dudukan porta Jadi ini dudukan porta Untuk Porta ukuran 51 dan 58 Jadi dua-dua bisa ya Dan ada sikat Untuk bersih grindernya juga nanti Jadi ini Yang kita dapat Kalau kita beli Grindr ini Untuk materialnya Ini berbahan plastik Plastik PP Dan ABS Kemudian ini memiliki Mata pisau 40mm Yang menurutku itu lumayan besar Dan Mata pisaunya adalah Tipe Chronicle Chronicle Bur Jadi tipe Chronicle Bur Itu salah satu mata pisau Yang banyak dipakai Di grinder-grinder profesional Kemudian nanti Aku praktikin Gimana cara bukanya Karena ini gampang Sangat gampang Dibersihin Jadi mata grindernya Bisa dipersihin Kita buka Kita akan bersihin Dan pake Chronicle Kemudian Grinder ini memiliki Berat 2,2 kg Jadi gak terlalu berat Aman lah Satu tangan masih aman Masih bisa dipegang 2,2 kg Kemudian Memiliki daya 150 Watt Jadi 150 Watt itu Masih aman lah Masih aman Untuk Pasangan mesin espresso Dan gak terlalu tinggi juga Karena rata-rata Grinder yang Sekelas ini Memang wattnya segitu Jadi Dengan watt 150 Watt Dan satu daya Eh satu daya Sorry Dan voltase ya Voltase dimana-mana 220 ke 240 Jadi itu Hager sama ya Semua untuk Kelistrikannya Jadi ini gak terlalu Boros listrik Dan standar lah Dan gak terlalu hemat juga sih Ini standar untuk grinder Sekelas ini Untuk Tampungan Hopper di atas Ini adalah 320 gram Jadi bisa dipakai Soalnya aku buka Sebentar ya Oke Jadi untuk ini Ini daya tampungnya 320 gram Jadi muat 320 gram kopi Di dalam Untuk rumahan Oke ya 320 gram itu Bisa untuk Ya 2-3 hari kopi kalian Bisa di dalam lah Aman Tanpa harus masuk-masukin lagi Kemudian Ini Tampungan Gilingannya nanti Bakalan ditampung disini Ini berkapasitas 130 gram Jadi ini kapasitasnya 130 gram Lumayan banyak sih Untuk kalian yang Pakai espresso Sekitar 20 gram Untuk sekali buat 130 gram itu bisa 5 Ke 10 Cup sih Tampungannya disini Kemudian Kecepatan grinder ini Adalah 500 RPM Jadi untuk Kecepatan 500 RPM Itu menurutku ya Menurutku Adalah salah satu grinder Yang kenceng 500 RPM Dengan Silent Kalau aku baca Manual booknya Itu kurang dari 69 decibel Jadi silentnya 69 decibel ya Suaranya Jadi gak terlalu ribut Gak terlalu bising juga Jadi gak usah takut Buat istri yang mau Buatin kopi Suaminya pagi-pagi Ya kan Takut suaminya terbangun Jadi kalau pakai ini Dia gak terlalu bising Jadi suaminya gak bangun Tiba-tiba dia bangun Oh gak ada kopi nih Nah gitu Grinder ini tersedia Dua varian warna Jadi ini Ada perpaduan warna Silver dan putih Kemudian Ini ada perpaduan warna Hitam dan silver Jadi kalian bisa pilih Dua warna lah Yang mana selera Dan mana cocoknya ya Oke kemudian Aku bakalan praktikin Gimana cara buka hoppernya Dan gimana cara Ngelepasin mata pisaunya Nanti biar kalian Gampang bersihin Oke yang pertama Ini ada tanda disini Tanda gembok Tanda gembok Sebetulnya simple sih Kalian tinggal pencet Seperti ini Ke bawah Diangkat deh Selesai Jadi gitu Dan cara memasangnya Tinggal Tinggal diputar Sampai bunyi klik Oke udah terpasang Jadi ini yang dimaksud Dengan chronicle board Bentuknya seperti ini Dan ini ada Bacaan unlock Dan lock Jadi kita gak terlalu sulit Nanti ketika Mau bersihin grindernya Tinggal kita ikutin Petunjuknya Kita putar ke unlock ya Oke kita putar ke unlock Kemudian tinggal kita buka Untuk dibersihin Jadi seperti ini ya Mata pisaunya 40mm Jadi gak terlalu sulit Nanti untuk Membersihkannya Dan maintenance nya Dan untuk memasangnya Juga gampang Jadi kita letakin Di posisi unlock tadi Oke Kemudian tinggal kita putar Oke sampai bunyi Klik lagi Berarti itu udah terpasang ya Oke selesai Oke kemudian Kita bakalan praktekin langsung Gimana cara Penggunaannya Dan gimana cara setting Macem-macem Setting gilingan Dan segala macem Oke Oke teman-teman Ini tadi udah aku hidupin Langsung colok Jadi ini pindah ke bar ya Pindah ke meja bar Kita bakalan praktekin Gimana cara penggunaannya Dan semua fitur-fiturnya Yang pertama adalah Grinder ini Bisa menggiling Mulai dari fine Hingga coarse Jadi Grinder ini punya Dari angka 1 Sampai angka 31 Jadi untuk semua jenis minuman Bisa kalian pakai Gak harus espresso juga sih Bisa untuk manual brew Bisa untuk tubrukan Bisa Dan beberapa alat yang lain Jadi ini tinggal kita geser-geser Jadi acuannya disini Ada garis Di tengah ini Jadi acuannya ada disini Kalian mau pakai green size berapa Acuannya disini Oke ya Mungkin gak terlalu sulit lah ya Karena Tinggal geser-geser aja Dan sesuaiin Sama green size-nya Kemudian Grinder ini Memberi kita Dua opsi Jadi ini adalah Porta holder Yang dimana Ukurannya Yang pertama 51 Kemudian ada 58 Jadi Ini aku punya Porta 58 Jadi tinggal kita nanti Seperti inilah Kira-kira Gambarnya Untuk langsung Dosing espresso-nya Untuk ukuran 58 Kemudian Ada Porta 51 Ini porta yang Kova Yang aku review kemarin ya Jadi ini ukuran 51 Jadi kira-kira Seperti ini Nah jadi Punya dua Opsi Untuk Ukuran porta filter Oke teman-teman Jadi disini ada Ada sensor nih Aku gak tau ini Berbahan magnet Atau apa Dan Di grinder ini Ada gambar cup Kemudian ada gambar Porta filter Jadi kita punya Dua settingan nih Yang pertama Untuk cup Yang pertama Untuk porta filter Khusus Dan Kerennya grinder ini Jadi ketika kalian Langsung tempelin Porta holdernya Kedalam Jadi otomatis Settingan untuk Porta filternya Auto Jadi langsung Bisa kita pakai Untuk porta filter Jadi untuk Settingan yang pertama nih Jadi ini ada gambar cup Dan ada gambar Porta filter Jadi untuk gambar cup Kalian bisa Setting Dari angka 1 Sampai Angka 10 Oke Ini bukan Detik dan bukan Gramasinya ya Tapi ini adalah Lebih ke Setelah aku coba Tadi Ketika kita Di angka 1 Kemudian kita giling Kita giling nih Oke Angka 1 Kita giling Oke selesai Ini adalah 10 gram Jadi aku tadi Udah Ulik sedikit Jadi ini adalah 10 gram Untuk angka 1 Dan berlaku Untuk kelipatannya Jadi ketika Angka 2 nih Angka 2 Kita giling Ini adalah 20 gram Jadi kelipatannya Jadi ketika ini Di angka 10 Di angka 10 Kita Kita Tekan tombol startnya Dia akan menggiling 100 gram Jadi dia adalah Kelipatan 10 gram Jadi ini Cangkir Adalah balik Ke kebutuhan ya Balik ke kebutuhan Dan ini tadi aku Setting di medium Oke Jadi itu Settingan Untuk awal Cangkir Untuk membuktikan Langsung kita Timbang aja Langsung ya Langsung kita timbang Aku ambil sampel Di angka 3 Ini aku buang dulu Aku simpan dulu Kopinya Oke ini Hoopernya udah gosong Hoopernya udah gosong Aku pakein timbangan Pakein timbangan Kita Kita nolkan dulu Timbangannya Kita nolkan dulu Timbangannya Kita nolkan Kemudian Kita masukkan Kedalam Angka 3 Langsung kita Tekan tombol start ya Oke Udah selesai Kita timbang Oke 29,7 Jadi ini 30 gram Untuk di angka 3 Berarti kelipatannya Dari angka 1 10 Angka 2 20 Dan seterusnya Oke Itu adalah fitur pertama Kalau kita pakainya Logo yang gambar Sangkir kopi Kemudian kita bakalan Praktikin Menggunakan holder Pake filter Jadi ini ada Aku gak tau ya Jenis apa ya Jadi ini semacam besi Yang bisa terhubung Nanti kesini Bisa terhubung kesini Jadi besi Besi ini Bakalan terhubung kesini Dan otomatis Settingannya Akan berubah Ke polta filter Oke ya Langsung aku praktikin ya Ini langsung kita pasang Gak sulit kok Ini ada deratnya Langsung dijumpakan Ke derat yang ini Oke Otomatis Langsung pindah Ke settingan Porta filter Dan ini adalah Langsung ke Angka 8 Jadi untuk Settingan Porta filter Angka 8 ini Adalah 8 detik Untuk 16 gram Di settingan Fine nya Karena porta kan Biasa temannya Espresso nih Jadi untuk di settingan Fine Halus 8 detik 16 gram Oke Langsung kita buktiin Aku timbang dulu Porta filternya Kita nolin dulu Porta filternya Kita tambah dulu Kopinya Nanti takut kurang Ini 0 ya Udah Udah di angka 0 Kemudian Kita taruh Di dalam sini Oke Jadi kira-kira Seperti ini ya Kita taruh Di dalam sini Dia gak bisa Berdiri Berdiri seperti ini Tapi ya Gini Jadinya seperti ini Agak gantung Agak gantung dikit Posisinya nih Agak gantung Kemudian Di angka 8 detik Kita langsung start Di angka 8 detik Kita langsung start Oke ini berjalan Oke selesai Selesai Untuk Suaranya asik ya Gak terlalu ribut Oke Ini tadi Hasil dari 8 detik Langsung kita timbang Kesini Oke Valid ya Jadi ini 8 detik Untuk 16 gram Dan suaranya Gak terlalu bising juga Kemudian Ini bisa kita setting Per 0,1 ya Sama kayak Grinder-grinder pada umumnya Mau pakai measure Atau mau pakai apa Settingannya 0,1 Seperti ini Jadi 8,2 8,3 Sampai 10 Kalau gak salah Oke Oh terus Masih bisa Oh sampai 50 Sampai 50 pastinya Jadi nanti teman-teman Per 0,1 Bisa menghasilkan Berapa gram Nanti teman-teman Bisa cek sendiri Karena Itu nanti Tergantung kopi apa Yang dipakai sih Dan level roasting Bagaimana kopinya Disitu nanti pengaruhnya Langsung kita Cobain Espresonya Pakai ini Jadi aku giling 8 detik Oke 8 detik Ini bakalan Langsung aku puling Pakai mesin Jadi Temping dulu Oke Sudah kita Temping Kemudian Kita lihat Hasil Espresonya Oh keren Jadi Untuk kapasitas Grinder Seperti itu Ini Asyik lah Hasil Espresonya Oke Jadi kira-kira Seperti ini Hasil Espresonya Kemudian Aku akan Mempraktekan Masing-masing Green size Jadi teman-teman Bisa lihat nanti Keseragaman Green size-nya Kita mulai Dari Yang paling Fine Oh iya Dan tombol Ini Startnya Juga bisa Kita buat Secara manual Jadi kapan aja Bisa kita Matikan Kapan kita Mahidupkan Kapan kita Mempraktekan Bisa Oke Pertama Kita coba dulu Define Kemudian Kita Coba Di Ukuran medium Di angka 16 Tadi fine Di angka 1 Ini di angka 16 Kemudian Yang terakhir Kita coba Di course Yang paling kasar Ini untuk Tobruk Bisa Ini yang paling kasar Di course Untuk harga Segini Tingkat Keseragaman Green size-nya Oke sih Kalau menurutku Oke udah selesai Jadi ini Perbandingan Green size-nya Teman-teman Bisa lihat Oke Ini green size Yang fine-nya Rata sih Menurutku Untuk angka Harga segini Lumayan seragam nih Kemudian Ini Yang di tengah Medium Green size-nya oke Kemudian Ini yang course Yang paling kasar Untuk Tubruk Biasanya Atau coffee press Oke Green size-nya Oke teman-teman Jadi Itu tadi Unboxing Dan Review Sekaligus Aku tadi Menjelaskan Beberapa Fitur Dari grinder ini Kesimpulannya adalah Grinder ini Cukup oke Mumpuni Di harga Satu juta Ke bawah Under satu juta Tepatnya 799 ribu Nanti teman-teman Bisa cek sendiri Dan ini juga Tersedia di berbagai Marketplace Kesayangan kalian Kalian nanti bisa Kunjungi Go to hardware Ini ya Nanti aku buat Instagramnya Jadi kalian bisa Kunjungi Go to hardware Di marketplace Kesayangan kalian Langsung Searching aja Go to hardware Nama tokonya Kemudian searching Kova Coffee grinder Digital Silas Langsung aja Berkunjung kesana Dan semua Nanti bakalan aku taruh Di link pembelian Dari berbagai marketplace Dan kesimpulannya adalah Listrik Oke Tingkat keseragaman Oke Suara Gak terlalu bising Harga Masih Ya Masih oke lah Untuk grinder Seperti ini Design Minimalis Dan Keren Kalau menurutku Dan kekurangannya adalah Grinder ini Menyisakan beberapa Partikel kopi Ketika kita selesai Menggilim Ada Sekitar 0,3 Atau Sampai 0,5 gram Yang miss Itu aja Kekurangannya Dan grinder ini adalah Salah satu rekomendasiku Dari biji hitam Untuk teman-teman Yang mau punya Grinder rumahan Untuk ngopi di rumah Atau Sudah punya mesin Sebelumnya Tapi belum punya grinder Ini adalah Salah satu rekomendasi Yang bisa kalian coba Karena Itu tadi Berbagai fitur Kekurangan Dan kelebihannya Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa jadi referensi Kalian Untuk pembelian Alat-alat kopi Kalian Nanti di rumah Terima kasih Yang udah subscribe Like, comment, dan share Dan jangan lupa Terus subscribe Like, comment, dan share Supaya channel ini Bisa terus berkembang Dan bisa membantu Teman-teman Superkopian Di seluruh Indonesia Oke Mungkin itu aja Kali ini dari saya Dika Dari channel Youtube-nya Biji Hitam Assalamualaikum Sampai jumpa